Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah Selamat Satra! Yeay! Oke, semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini. Selamat menonton! Kita punya... Kayak Ubi Apa? Ubi ungu Iya sih ya! Ubi ungu, luar biasa Masya Allah, istiqah, istiqah Cerah Segar Mengenyangkan Mengenyangkan Ubi ungu maksudnya Assalamualaikum semua, Aziz disini lagi Oke, ada sebuah video Akan kita reaksikan Rekomendasi dari sejuta umat nih Sejuta viewers, sejuta subscriber, sejuta Coba lihat video ini Kamu akan terkejut apa sih yang kita terkejut coba Judulnya itu, oh videonya dari Sabah Hai Sabah, mana nih teman-teman dari Sabah Pengen banget kita ke Sabah Amin, semoga ya Kita akan nabalu ke Borneo Ke Sarawak pun kita sangat coba Kucing Karena kita sudah explore semenanjung Hampir semua Kita juga insya Allah Target berikutnya adalah Ke Borneo Sabah, Sarawak Dan ini adalah video tentang Gerai tanpa penjual Kok? Entar dulu Tanpa penjual Gimana jualan ya? Kalau nggak ada penjual Menjaga kali? Penjual? Gerai tanpa penjual di Sabah Bayar duit masuk dalam peti besi Oh Apa yang hari ini benak kalian? Ya, jualan tapi nggak ada orang Kanten kejujuran Kanten kejujuran Jadi bener-bener kejujuran sangat diterapkan Jadi kita belinya berapa Jadi tanpa penjual kita ambil Hitung sendiri Tapi kalau tanpa penjual gimana ada barang Gimana orang jualnya kalau tanpa penjual Mungkin tetap tanpa yang jaga kali ya Daftar harganya? Udah diterterap Ditulis kali I don't know Ayo kita cari Ayo kita cari Ayo kita cari Gerai tanpa penjual di Sabah Bayar duit masuk dalam peti besi Peti besi Kayak gimana sepeti besi Oke Ini kita cari Satu, dua, tiga Gerai tanpa penjual Di daerah Tambunan Tambunan Dia mau beli-beli Dia bingung Oh ini daftar harga ke Ini tuh ada harganya terah Price tag-nya Cini mau beli kantan Apa itu ya Apa ini? Bunga apa? Kecombrang 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 Kantannya tiga dengit sih Oh udah ada price tag-nya Satu ikat itu harga satu ikatnya Betul 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 Oh sudah clear pun dibikin oleh penjualnya Jualnya Hubi kayu pun ada Hubi kayu Singkong Singkong Anak singkong Jambu air Buah 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 Ada Jambu air 5 ringgit Oh udah ada harganya betul Ada 5 ringgit satu kantong itu Jambu air 5 ringgit 5 ringgit Jambu ya? Jambu air Jambu air Ubi 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 Nenas Aku suka nenas Pas penjual Kalau mau bayar Ditabung disini Oh itu poti besinya tuh Semua nih Itu gak satu kedaya Tapi semua kedaya Ada dua ya Maksud aku semua kedaya gak ada penjaga Nah makanya itu Tiga ringgit Tiga ringgit Tiga ringgit? Satu Dua Tiga Ubi Ubi Tidur sih Gak takut apa ya? Oh Itu aku gak masuk akar Belum nyampe ke otak aku ini Tiga ringgit Apa lagi? Itu jambu air tapi buruk Mereka bingung Mau beli tapi gak ada penjual Untuk kau Apa dia lakukan? Berfoto Bergambar Oh bergambar Pasti bergambar Pasti bergambar Pasti bergambar Karena itu sangat jarang untuk menemukan Paki lah Ini sesuatu yang jarang untuk menemukan di Indonesia Aku gak tau apakah itu terjadi di Indonesia Tapi aku Aku gak pernah dengar tentang ini Mungkin ada tapi aku gak pernah lihat Pisang 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 pun merah Pernah Aku gak pernah lihat Pisang Dambi ini pisang Harga tiga Pisang rasa strawberry Enggak Rasa apa Rasa apa Tapi who knows Tiga ringgit Kurang bang Kurang bang Berarti harus uang pas Bener harus uang pas Tidak ada kembalian ya Tidak ada kembali Pertanya 5% Tidak ada kembali Oh pasti tuh Tiga ringgit Tidak ada kembali 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 Look at that view, Mr. Pertanyaan, ini bener-bener suatu daerah ada penghuninya nggak sih? Sumpah, tepi banget loh, Minta. Iya, betul-betul, karena ini daerah pegunungan sih, Nistika. Iya, tapi amazing sih, maksudnya tuh kayak orang-orangnya tuh, apa ya, Niat jualan nggak sih? Nggak ditungguin, dan sangat percaya aja gitu loh. Nah, itulah mungkin balik lagi kepada mereka, Mereka mungkin niatnya memang berjualan, Tapi berjualan bukan untuk semata-mata untuk cari keuntungan, Tapi memang lebih share hasil bumi yang mereka dapatkan dengan orang-orang yang sekitar, Orang-orang yang melewati kedai mereka sih, Atau orang-orang itu kelaparan, karena mereka ke daerah pegunungan gitu ya. Jadi, susah cari makanan, jadi mereka ada buah, Oke, kita share seperti itu. Untuk mendapatkan keuntungan, I don't really think so. Karena mereka bisa banget kerugian, Dengan melakukan kegiatan ini. Bukan untuk mencari keuntungan, Tapi untuk lebih, Possible itu untuk rugi itu besar banget, Karena, Peti itu nggak dikunci, Nggak dirantai, Nggak diikat, Jadi, everyone can take the peti away, From the kedai. Tapi nggak mungkin terjadi di situ kayak di Indonesia. Nggak tahu juga ya, Itu berlaku, Orang semua sudah percaya banget di sana, Sudah merelakan, Dan kegiatan seperti itu sudah sangat lumrah. Seperti itu. Kalau menurut saya, Ini sebenarnya ada di Indonesia, Di Jakarta itu kita sebutnya kantin kejujuran, Tapi hanya ada di sekolah. Ya. Ini adalah kali pertama saya, Ini adalah kali pertama saya, Ini adalah kali pertama saya, Di area publik, Di area yang sangat terbuka. Dan, Saya rasa ini akan terjadi apabila, Seseorang sudah mengerjakan ini, Diliputi dengan keikhlasan, Dan rela hati. Betul, betul, betul. Jadi memang, Tidak ada yang tulus. Kalau rezekinya tidak akan kemana. Kalau rezekinya tidak akan kemana, Tapi kalau misalkan memang ini diambil oleh orang, Tanpa membayar, Saya akan bersedekah. Masya Allah. Orang-orang seperti ini, Saya yakin memang, Apa namanya, Landasan utamanya adalah ingin bersedekah. Betul, betul. Karena dia tahu betul, Bahwa ada resiko itu. Betul. Dimanapun dia berada, Di negara manapun, Yang orang bilang, Mengklaim negara ini adalah negara teraman, Negara paling damai. Yang namanya, Syaitan pasti akan hadir untuk menggoda manusia. Betul. Gitu kan. Dan pasti ada, Dan tetap ada kemungkinan orang-orang gelap mata, Untuk mengambil yang bukan haknya. Tapi insya Allah, Di tempat ini tidak ada orang yang seperti itu. Tapi, Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, The worst case itu pasti sudah dipertimbangkan. Gitu. Dan, Apa namanya, Orang yang mengambil tanpa menjual, Tanpa memberikan uang itulah yang, Akan menjadi pintu sedekah bagi, Sang penjual itu menurut saya. Jadi, Ini bukan hanya tentang membuat diri sendiri, Gitu ya. Atau membuat diri sendiri atau keluarga anda, Gitu. Tapi ini lebih kepada, Ini akan saya jadikan sebagai kendaraan, Untuk, Apa namanya, Beramal, Bersedekah, Dan mencari surga. Betul. Masya Allah. Aku bisa berhubung banget setelah apa yang kamu katakan tadi, Mr. Ajis. Ketika kita ke Terengganu, Ketika kita ke Selama, Ketika kita ada di pasar parasal tradisional mereka, Yes! Mereka gak mencari keuntungan. Mereka juga gak mencari keuntungan. Mereka lebih kayak, Helping other people yang memerlukan makanan yang mereka sediakan. Helping other people mencari sarapan, Helping other people untuk mencari buah, Helping other people untuk mencari ini dan itu seperti itu. Untuk mencari keuntungan, Untuk mencari kekayaan, Lampun, Sepertinya tidak masuk akal aku, Karena satu kue, Satu ringgit kamu bisa dapat 3 kue. Bayangkan gimana pembagian keuntungan, Bagaimana pembagian modal daripada penjualan kamu, Seperti itu, Itu gak masuk di rumus matematika, Seperti itu. Tapi memang sepertinya, Prinsip orang di sana, Prinsip penjual tradisional di sana, Seperti kayak, Oke deh kita gak apa-apa, Gak dapat untuk banyak, Yang penting bisa sambil bersedekah. Bisa sambil share ke orang lain, Lebih memperlukan makanan, Ataupun keperluan, Ataupun apa yang mereka miliki kepada orang-orang lain, Seperti itu. Yang saya lihat, Berdagang, Berdagang, Atau menjadi pedagang di Malaysia itu, Adalah, Pengabdian sumur hidup, Gitu mister ya, Pengabdian jangka panjang, Jadi bukan hanya, Oh saya tidak punya pekerjaan, Sebagai pekerja kantoran, Atau pekerja di, Pegawai negeri gitu ya, Pegawai negara, Jadinya saya berdagang saja, Jadi bukan sebagai pelarian, Jadi itu sebagai pilihan hidup, Iya masya Allah, Panggilan jiwa untuk mengabdikan dirinya, Pada masyarakat dengan cara berdagang, Betul, Jadi memang bekerjanya seperti kita, Betul, Kita bekerja saja, Apa namanya, Memenuhi kewajiban kita, Udah panggilan hati, Panggilan hati, Salari akan datang begitu, Tapi kita tidak lantas, Oh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Atau 1 tahun, 2 tahun, Langsung jadi kaya raya gitu, Tidak seperti itu, Kami mengabdi, Mengabdikan hidup kami, Pada perkembangan manusia gitu ya, Pada, Apa namanya, Empowering people, Human gitu, Melalui edukasi, Kalau yang ini orang-orang akan, Mengabdikan dirinya, Di bidang ekonomi, Atau perdagangan, Jadi memang, Perdagangan itu adalah, Pekerjaan mereka gitu, Bukan, Aku maunya berdagang, Hanya 5 tahun saja, Setelah itu, Saya tidak mau berdagang lagi, Sekarang sudah cukup, Sekarang sudah cukup, Dan kaya raya gitu, Tapi tidak seperti itu, Ya sudah, Berdagang setiap hari, Dengan jujur, Dengan tulus, Untuk mencukupi, Kehidupan sehari-hari, Cukup saja gitu, Cukup saja, Bukan hanya untuk, Pokoknya 5 tahun saya harus menjadi ini, Harus punya mobil, Harus punya, Rumah sini sana gitu, Harus 3 kali naik haji gitu, Seperti itu, Misalkan seperti itu, Tapi, Tapi kami tidak melihat seperti itu, Itu dibuktikan dengan, Ya mereka datang seperti orang bekerja, Rapi, Kemas, Cantik-cantik, Wangi-wangi, Karena mereka mempersiapkan diri, Untuk tampilan terbaik, Untuk pekerjaan yang mereka pilih, Jadi berdagang bukanlah pelarian, Bukanlah karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, Pekerjaan yang normatif, Yang dianggap, Lebih layak daripada pedagang, Tapi pedagang adalah panggilan jiwa mereka, Untuk bersedekah dan, Beramal di jalan Allah SWT, Betul, Luar biasa banget ya, Prinsip dan filosofinya, Kalau memang mau mencari keuntungan sih, Pasti mereka akan jaga di situ, Karena, Takut kotak besi itu akan hilang, Takut resiko itu akan datang, Tapi, Karena itu public area ya, Itu jalan raya, Orang bisa turun satu menit, Ambil semua kotak di situ, Dan bawa masuk mobil, Dan mereka pergi, Mereka akan terus mengulangi itu setiap minggu, Tapi, Mereka tidak takut tuh, Mereka tetap melakukan ini seperti itu, Karena memang mungkin, Tujuannya tidak hanya berdagang, Tapi kayak, Yaudah kita berbagi, Kita bersedekah, Aku lihat yang ini, Itu sudah dua kali di Malaysia, Jadi yang pertama itu, Waktu kita di masjid, Ya, itu masjid ya, Di masjid, Jadi kalau misalnya, Untuk minuman, Kita bisa, Satu ringgit, Satu ringgit, Seperti itu, Tidak ada yang menjaga, Jadi bisa langsung, Taru uangnya di peti, Seperti itu kan, Dan ini di public area, Wow keren, Tapi, Statement Mr. Aziz itu, Benar-benar membukakan hati, Jadi itu kayak, Misalnya ternyata mereka itu, Udah ikhlas, Untuk sedekah, Iya, iya, Betul, Karena bekerja di sana itu, Gak semata-mata, Untuk keperluan dunia, Tapi mereka juga, Ada keperluan di sana nanti, Yang lebih abadi, Itu keperluan akhirat mereka, Sama seperti kita, Membuat Youtube channel ini, Mr. dan Mistika, Sama seperti kita, Pergi ke selama, Mempromosikan apa yang ada di sana, Menceritakan, Bukan mempromosikan, Menceritakan apa yang baik-baik, Apa yang, Setiap negeri yang kita lewati, Setiap negeri yang kami lewati, Kami bercerita, Apakah kami mencari uang? Tentu tidak, Gitu ya, Karena kalau kami mau mencari uang, Mungkin kami mengerjakan hal sesuatu yang lain ya, Gitu, Betul, Ini kita akan stop di nge-teacher, Dan karena, Menjadi teacher adalah panggilan jiwa, Gitu ya, Dan menjadi, Orang yang senantiasa bercerita lewat Youtube channel itu juga, Kami mempunyai misi untuk mengedukasi gitu, Mempunyai misi untuk membawa, Perubahan sedikit demi sedikit, Dan dimulai dari komunitas terkecil kami, Yaitu viewers kami gitu, Jadi, Kami yakin bahwa Youtube channel ini, Akan bertahan, Walaupun kami sudah tiada di muka bumi ini nanti, Gitu, Dan tetap bisa dinikmati, Dan semua yang kami tuturkan, Semoga, Tetap bisa bertahan, Sampai bila-bila gitu ya, Dan tetap bisa menerangi orang-orang yang, Mungkin masih berada dalam kegelapan, Khususnya, Di tengah-tengah isu persatuan antar dua negara, Betul sekali, Wow, Ternyata, Kita bisa reflect juga, Ternyata mereka seperti itu juga, Bekerja, Ataupun, Doing something gak semata-mata, Untuk materi, Untuk uang, Tapi lebih ke manfaatnya, Untuk banyak orang seperti itu, Ya, Kalaupun ada duit yang datang gitu, Anggap waktu bonus, Seperti itu, Masya Allah, Luar biasa banget, Oh, Luar biasa banget, Aku speechless liat orang-orang seperti itu, Jadi kita ke Sabah, Sabah Borneo, Ayo, Jangan takut, Oke, Everyone, That's all from us, I hope that you found this video, You found this video, Don't forget to thumbs up, If you're new to this channel, Don't forget to subscribe, Supermas, Supermas in Indonesia, Sabah boleh, Sarawak boleh, Luar biasa banget, Bye everyone, Bye!